Meski pelaksanaan pemilu serentak di Kabupaten Semarang berlangsung aman dan kondusif, namun akses pelaksanaan kurang dirasa nyaman oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Pasalnya para anggota justru jatuh sakit, alami kecelakaan, hingga meninggal dunia. Dampak pelaksanaan pemilu serentak 17 April lalu sangat dirasakan oleh anggota KPPS. Pelaksanaan lima jenis pemungutan suara yang dilakukan sekaligus ternyata menguras energi para ujung tombak gelaran Pesta Demokrasi. Di Kabupaten Semarang, dua orang petugas KPPS meninggal dunia usai menunaikan tugasnya. Satu orang anggota PPK mengalami kecelakaan lalu lintas setelah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan. Masih ada 13 anggota KPPS dan PPS yang mendapatkan perawatan di puskesmas maupun di rumah sakit. Namun para anggota KPPS dan PPS yang dirawat di RSUD Ungaran tak perlu khawatir karena biaya perawatannya akan digratiskan. Bahwa di Kabupaten Semarang terutama yang OPNAM ini untuk digratiskan sudah ada perintah dari Bapak Bupati Semarang kepada Rumah Sakit Ungaran, Ambarawa. Kemudian di beberapa puskesmas sudah diinstruksikan bagian anggota KPPS ataupun PPS yang menjalani rawat inap ini untuk bisa digratiskan. Selain pengobatan gratis bagi penyelenggara pemilu yang sakit, KPU Kabupaten Semarang juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk dapat memberikan tali asih bagi panitia pemilu yang mendapatkan musibah. Tali asih tersebut diperuntukkan untuk yang meninggal dunia maupun musibah kecelakaan. Yudha Erianto melaporkan untuk NET.